Halo, ketemu lagi di Aero68 Channel Sekarang, saya mau re-unboxing Media 4K setelah menggunakan kurang lebih 1 tahun Baik langsung saja Ada apa saja di dalamnya, bagaimana fungsi Fungsi Media 4K ini, kita simak videonya Di dalam kemasannya, kita bisa melihat Ada bagian sisi kanan tertulis Ultra HD 2 jam Ketahanan perekaman baterai LCD dengan ukuran 2,4 in Frekuensi di 2,4 GHz Dan CPU-nya menggunakan Umbrella Media ini produk dari Xiaomi Ayo kita buka, apa saja yang ada di dalam Pertama, kita lihat adalah unitnya Action Cam Media 4K dengan width quality yang sangat kokoh Maksimalnya dari Media 4K ini adalah 4K di 30fps Sampai resolusi terendahnya adalah 720px dengan 200fps Pertama, saya sudah pasang sensor blast Selanjutnya ada buku panduan Kabel charge yang langsung ngecharge di unit Action Cam Media ini Dengan tipenya masih mikro Mikro USB Kemudian baterainya Dengan ukuran mAhnya adalah 1450 mAh Kita langsung saja masukkan baterainya ke dalam Action Cam Sebelum itu kita masukkan dulu memori yang ada di sebelahan lubang baterainya Cara menghidupkannya adalah kita tekan satu kali agak lama Tombol merah yang di atas sebelah kanan unit Action Cam tersebut Untuk pengaturan-pengaturan Funsionalnya adalah full touchscreen Semua pengaturannya ada dalam layar Jika dari kanan ke kitra kita flash Maka itu kita bisa melihat hasil dari video foto yang kita flash lewat screen cam ini Apabila slide dari kiri ke kanan Itu ada menu video, timelapse, slow motion, lock video, video dan foto Foto, timer, brush dan timelapse foto Kita kembalikan slide dari kanan ke kiri Kemudian dari atas ke bawah Maka ada muncul pengaturan setting Keterangan di situ video standarnya ada NTSC PAL Keterangan memori Yang kita pasang Beberapa giga Default mode Di volume LCD Proteg Auto screen Auto power off Wifi auto on Bluetooth piling Dan hosting mode User guide At time language Device info Camera default Itu saja pengaturan yang ada di unit Action Cam Media 4K ini Di sini ada juga aksesoris Aksesoris Pertama Silikon cache Kita masukkan Ini ada Silikon lens Safety juga Oh iya untuk kecasnya kita disini ya Teman teman ya Ini micro USB Bisa dilihat Disini Tinggal kita geser Kalau kita mau jalan-jalan Kita pasangkan Pakai mounting disini Disambungkan dengan monofood Kita mau berenang Ke waterboom Tinggal kita masukkan Disarankan Di dalamnya kita taruh kapas Supaya menyerap Supaya menyerap Embun yang di dalam Selah-selah ini Melokapas Dan di depannya ini Kita kasih Anti air Yang untuk mobil Biasanya kaca Bisa tetap Jernih Tidak ada Embun air Di luar Di dalam dan di luar Oke teman teman Sekian dari saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like share Dan subscribe Mudah-mudahan bermanfaat Kairu 6.8 Pamin Wassalam Subcribe Ayo mong naman Bala